Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa baru SMP 1 Kota Bapak ucapan selamat ya untuk kalian Yang sudah diterima jadi siswa baru di Spensa Nah sebelumnya perkenalkan Nama Bapak adalah Muhammad Syari Atau biasa dipanggil di sekolah itu Dengan panggilan Masyari Pada kesempatan MPLS ini Atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini Bapak mau menyampaikan materi tentang Tata tertib siswa di SMP 1 Kota Seperti yang kita ketahui Bahwa setiap tempat punya aturan yang berlaku Begitu juga di SMP 1 Kota Tujuan adanya aturan Atau yang di SMP 1 Kota disebut Tata tertib siswa adalah Agar semua warga sekolah mengetahui Apa tugas, hak, dan kewajiban Ketika melaksanakan dengan baik Sehingga kegiatan sekolah berjalan dengan lancar Dan kalian pun bisa sekolah jalan aman dan nyaman Dalam tata tertib siswa yang akan Bapak sampaikan ini Ada berisi hal-hal yang wajib kalian laksanakan Tapi juga ada larangan-larangan yang harus kalian tinggalkan Bapak bergembara yang wajib dilaksanakan Yang antaranya adalah Datang ke sekolah tepat waktu Nah, kalian sudah terbiasa ya Kalau di pulau kata itu masuk sekolah tepat pukul 6 Jadi, ketika nanti kalian sudah ada aturan ke sekolah lagi Setelah pukul 6 kalian sudah tiba di sekolah Nah, untuk putra atau siswa putra Penampilan harus dijaga Rambut dicumpur pendek seraksi Tidak menutup alis Patut purninya terlalu panjang Tidak menutup keringat Juga tidak menutup kerabaju pada bagian belakang Juga tidak diberi warna-warna Merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya Soalnya rambutnya rapi Dan warnanya alami Untuk itu juga Bahaya siswa wajib membawa bokal makanan dan minuman Mungkin waktu SD kalian juga terbiasa ya Bokal yang disiapkan oleh orang tua di rumah Itu ditempatkan di tempat yang bisa kalian cuci Dan masih dipakai kembali untuk keesokan harinya Nah, untuk pakaian Di SMP 1 Pulau Kata ada jadwalnya Ada jadwalnya Pertama untuk hari Senin Kalian harus memakai baju pramuka letak Dengan atributnya Untuk putra Atributnya dari atas itu pakai barek Pakai kacu Dan lain sebagainya Sampai bawahnya sepatu itu pakai sepatu sejenis wario Untuk putri Bagi yang mencili Itu memakai kerudu warna coklat Warna coklat serta atribut-atribut Serta atribut yang melekat Kacu dan lain sebagainya Sama tetap pakai sepatu sejenis wario Untuk hari Selasa Nah, ini yang beda dengan waktu kalian SD Pakai putih biru Melengkap dengan atributnya Kalau dulu kalian pakai warna putih merah Sekarang kalian berganti menjadi warna putih biru Sudah menjadi anak SMP Putih biru ini ada Atributnya juga Yaitu kalian memakai dasi Dan atribut itu kalian pakai Sejak dari rumah Ya, tidak dibuka Sampai kalian kembali ke rumah Untuk hari Rahu Untuk putri Ini pakai kebayang putih ke atasan Dan rok batik motif hitam Serta kalau putri yang muslim Itu memakai kerudu warna putih Ya, warna putih Untuk putra Pakai kambret hitam Memakai ikat setelah sendal Nah, untuk kebawaannya Kalian boleh memakai Sepatu sejenis wario Atau senal juga boleh Tapi sendalnya yang sopan Tidak memakai senal Senal jepit ya Jangan, jangan senal jepit Cuma Cuma saja Nah, untuk hari kami Kalian memakai batik khas SMP satu pulang kata Atau batik sekolah Itu ada Nanti disediakan dari sekolah Dan kebawahannya Kalian memakai sepatu Sejenis wario Untuk putri Yang muslim Ke atasannya pakai kerudu Sama Warna putih tetap ya Nah, untuk dum'at Itu untuk putra Kalian memakai sarung Dan sarung itu Dipakai sejak kalian Berangkat dari rumah Tidak ketika sudah Di sekolah Atau di gerbang Kalian baru pakai ya Jangan Sejak dari rumah Kalian memakai sarung Untuk putri Itu memakai Pakaian muslimah Kebawahannya Tidak boleh pakai Kelana panjang Atau Gaging Misalnya tadi Nah, untuk sepatu Atau kebawahannya Boleh memakai sepatu Sejenis wario Atau pakai senal Jangan tetap tertentu Yang sopan Jangan sekali-kali Pakai senal Jepit ya Selain tadi Yang harus Beraksanakan Ada juga Larangan-larangan Yang harus kalian Tinggalkan Atau Jangan sekali-kali Lakukan Di antaranya Satu Jangan Bertandang Atau bersolek Berlebihan Pakai lustik Yang sangat merah Pakai bedak Yang tebar Nah, itu Tidak boleh Perempuan Pakai gelang Satu kilo Pakai cincin Semua Bukunya itu juga tidak boleh Atau Pukunya panjang Dan lain sebagainya Itu juga boleh Termasuk rambut Yang perempuan Ataupun yang laki-laki Tidak boleh diwarnai Warna alami rambut saja Juga tidak boleh Membawa Benda-benda Yang tidak terkaitan Dengan pembelajaran Kartu remi Kartu kuno Senjata tajam Bacaan Atau buku porno Dan sebenarnya Tidak usah Bawain seperti itu Kalian bawa Barang-barang Yang diperlukan Atau berkaitan Dengan pembelajaran Juga kalian Dilarang Membawa HP Ingat HP itu Hanya kalian pakai Di rumah saja Kalau di sekolah Kalian tidak usah Tidak usah Membawa HP Selain itu Kalian juga Dilarang berkelahi Ada masalah Dengan teman Ada masalah Dengan kakak kelas Jangan diselesaikan Dengan berkelahi Tapi diselesaikan Dengan Kalian lapor Ke guru Kalian lapor Ke wali kelas Ke siswa Atau ke guru BK juga boleh Dengan sekali-kali Menyelesaikan masalah Dengan berkelahi Termasuk Termasuk Dilarang berpacaran Kalau kalian ada Yang sudah punya pacar Nah Ketika kalian Seringat Berhenti Jangan pacaran Fokus saja Dulu belajar Kalian berusaha Untuk pacaran Selain Di antara Larangan-larangan tersebut Itu ada Poinnya Contoh Bapak beri contoh Tidak semuanya Karena banyak Ketika kalian Membawa HP Kalian akan Diberi poin 50 Kalian berkelahi Di sekolah Juga Diberi poin 50 Kalian Bawa rokok Atau bahkan Merokok di sekolah Itu sama Poinnya 50 Berbuat asus silap Pacaran Perlecehan Atau menyebarkan Gambar Atau video Krono Sama 50 Ada nih Yang lebih berat Poinnya Yaitu Misalkan Memakai Atau mengedarkan Nakoba Obat terlarang Itu 100 Poinnya langsung Atau Kalian melakukan Tindakan kriminal Yang sampai Ditahat kepolisian Mencuri Membunuh Dan lain sebagainya Itu 100 Poinnya Nah Yang ini Harus kalian ingat Nih Bila Tauran Karena Tauran itu Poinnya besar sekali Yaitu 100 Nah Kalau kalian Misalkan Pelanggaran-pelanggaran Tadi Kan ada poinnya Kalau Dikategorikan Itu ada 3 jenis Pelanggaran itu Ada yang Pelanggaran ringan Pelanggaran sedang Dan pelanggaran berat Nah Untuk pelanggaran ringan Itu poinnya Dari 1 Sampai 10 Kecil poinnya Misalkan kalian terlambat Masuk sekolah Kelas Nah itu ada poinnya Kalau sampai 10 Poinnya itu masuk Kategori Pelanggaran ringan Dan Sanksinya adalah Kalian akan Ditegur Sama Kesiswaan Dan akan Diteringatkan ya Untuk pelanggaran Kita Ini poinnya 11 Sampai 30 Kalian Tetap Sudah ditegur Tapi masih terlambat Atau kalian tidak Mengerjakan tugas Atau melakukan Pelanggaran yang lain Yang ada poinnya Itu Sampai 30 Masuk kategori Pelanggaran sedang Itu akan Diberikan Peringatan langsung Dan secara tertulis Juga Orang keluar kalian Akan dipanggil Sekolah Untuk dijelaskan Masalahnya Supaya orang keluar Tidak salah faham Dan yang ketiga Yang paling berat Adalah Pelanggaran berat Ini pelanggaran tertinggi Pelanggaran berat pun Dibagi-bagi lagi Ada yang Poinnya itu 31 Sampai 50 Apa itu Sanksinya Nah ini kalian Skor Atau Tidak Diperbolehkan sekolah Selama tiga hari Bugi ya Tiga hari Kalian tidak Dapat pelajaran Tidak dapat Demu dari Selama Kalian skor Tidak boleh sekolah Kalian harus tetap Mengerjakan tugas Yang diperlukan Koleh dulu Nah Ada juga Kalau poin kalian 51 Sampai 99 Itu kategorinya Atau sanksinya Itu kalian akan Kembalikan ke orang tua Atau Discoursing Tidak boleh sekolah Selama satu minggu Selama satu minggu Kalian tidak boleh sekolah Kalian tidak boleh sekolah Sangat lucu ya Selama satu minggu Kalian tidak dapat Tetap diberikan tugas Dan yang terakhir Itu poinnya Kalau mencapai 100 Itu sanksi yang diberikan Nah benar-benar tidak sampai terjadi ya Itu dikembalikan kepada orang tua Udah selamanya Atau bahasa sederhananya Kalian dikeluarkan Benar-benar tidak sampai terjadi ya Baik anak-anak Kalau adanya tata tertib di sekolah Kami buat Bukan bermaksud Memberikan huban Pada para siswa Atau kalian Tapi justru supaya Posis kegiatan belajar di sekolah ini Menjadi lancar Dan kalian pun terbiasa dengan aturan Sehingga menjadi manusia yang disiplin Nah tata tertib ini Yang berlaku di sekolah Tidak akan menjadi huban Selama Kalian paham Apa itu tujuannya Dan juga Kalian menjalannya dengan penuh kesadaran Mungkin Materi yang Bapak sampaikan Sekian Mohon Jika ada kesalahan Dan terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi nanti di sekolah Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk sering mencuci tangan Dan Kalau kalian keluar Ada keperluan Jangan lupa pakai masker Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi nanti di sekolah 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 Sampai jumpa lagi nanti di sekolah